Oke teman-teman, jadi pada minggu ini sedang diadakan kontes Nah, ini yang kita mau kasih lihat ke teman-teman, ini adalah si iklannya ya teman-teman ya Untuk si kontes GAPI-nya Jadi kontes GAPI-internasional 2019, Jogja, Indonesia, exhibition, selling, option, talkshow, dan ada coloring juga Nah, ini yang menarik ini juri-jurinya nih, ada di Taiwan, Thailand, China, Malaysia, Indonesia, Indonesia lagi, Singapur, Filipina Yang di Asia, kontes Asia lah ini ya, maksudnya ya teman-teman Ini sekelas kontesnya, setelah hadiah 30 juta, dan jenis yang 5 juta, dan jenis yang 2, soalnya aja lah Kita teman-teman bisa sampai di pause-pause deh, ini ya Tulisannya sih, GAPI-internasional festival, mantap Nah, jadi kita kali ini akan menunjukkan ke teman-teman bagaimana cara kita mempersiapkan dan memilih ikan yang akan kita bawa untuk kontes gitu Jadi, perlu teman-teman ketahui bahwa kontes itu sejauh ini sih ada 2 ya Satu kontes yang nasional, yang di Indonesia, khusus di Indonesia, atau lagi internasional Dimana kedua kontes tersebut memiliki perbedaan ya teman-teman Dimana, kalau yang internasional itu, kalau kita bilang sih jelas untuk seleksinya atau penilaiannya bisa kita bilang lebih berat Karena pertama-tama yang diberatkan itu dari ukuran ikan teman-teman Seperti yang kita ketahui teman-teman, kalau memang ikan-ikan impor atau ikan dari luar itu size-nya besar-besar teman-teman Jadi, tantangan pertama kita untuk bisa ikut ke kontes internasional Kita harus mempunyai ikan yang size-nya besar teman-teman Itu bukan perkara mudah untuk bisa mencetak ikan dengan size besar Hal pertama yang jelas kita perlukan adalah dari segi genetik Itu mutlak teman-teman Genetik kalau memang dari awalnya gak bisa besar Ya, kecil banget persentase peluangnya bisa mendapatkan anakan yang besar teman-teman Terus, yang perlu kita bahas berikutnya dari segi mental teman-teman Mental ikan itu sangat-sangat penting dalam sebuah kontes Misalkan teman-teman mempunyai sebuah atau seekor ikan yang keren banget teman-teman Tapi pada saat pengiriman, kita kirim ikan ke arena kontes Itu tiba-tiba si ikannya stress teman-teman Dia gak mau perform atau gak mau tampil Jadi mojok aja stress itu Itu juga bahkan sama sekali gak bisa dinilai teman-teman Kalau ikan seperti itu teman-teman Jadi mental itu menjadi poin penting juga Dan umumnya teman-teman Kalau misalkan di kontes internasional Mereka lebih mengutamakan delta tail Delta tail itu yang kalau misalkan kita bilang sebelumnya itu ekor yang segitiga Segitiga, ekor segitiga, dan lebar Itu penilaian penting segitiga itu Dimana kalau misalkan di kontes-kontes lokal Atau nasional Ikan yang dilihat itu ikan yang wah teman-teman yang lebar Ekor-ekor kipas itu juga masih oke Cuma mulai kesini Kebanyakan mulai mengacu ke delta tail juga Atau ekor yang segitiga itu Walaupun yang ekor kipas pun bisa kita bilang masih dihargai lah gitu Selama kondisinya bagus, ekor lebar, bodinya besar itu masih dihargai teman-teman Masih bagus lah Bukan berarti sama sekali gak out gitu Masih oke juga Kalau untuk kontes nasional teman-teman Oke, kali ini kita bakal memilih ikan-ikan kita Kira-kira ada yang cocok gak gitu loh Untuk dibawa ke kontes Karena kalau misalkan gak cocok dibawa ke kontes Buat apa kita sayang-sayang berangkatin ikan gitu loh Jadi baik kita urungkan niat kita untuk memberangkatkan ikan teman-teman Nah ini kita ada Satu aquarium ini dari jenis si full black teman-teman Ini full black kita ini sebenarnya Posisi dari segi ekor Lebar, cukup lebar Tapi yang kita khawatirkan disini Adalah dari segi ukuran Kita ada dua nih yang jadi kandidat Satu ekor Itu ekornya lebar Besar teman-teman Tapi Size-nya belum sampai Belum masuk Dan kalau kita perhatikan Ujung ekornya pun ada grepes gitu loh Grepes-grepes Ya itu kalau kita ngerawat ikan Namanya komunal atau tinggal bersama-sama Ada suatu kewajaran Kalau memang si ikan tersebut grepes Yang namanya tinggal bareng-bareng kan kadang-kadang kegesek atau kegigit kawan atau gimana Itu ya suatu kewajaran Jadi Sulit lah kita benar-benar mencari ikan yang kualitas kontes Yang benar-benar mulus Bersih Size besar Ekor lebar Sulit teman-teman Cuma kita bakal coba berusaha mencari Nah ini kalau bisa teman-teman perhatikan Yang hitamnya kita ada yang besar teman-teman Size-nya besar Warnanya solid hitam Tapi juga sama teman-teman Ekornya grepes Ini ya Gak bisa teman-teman Gak bisa kita masukin Jadi yang begini ini ya udah Kita simpen Nanti kita ketemu betina yang super Kita kawinkan untuk mencari anak yang super Nantinya anak tersebut Yang akan kita turunkan Untuk ke kontes teman-teman Seperti begitu Oke kita lanjut lagi Kita cari Ini sebenarnya kita ada teman-teman Ikan-ikan Size-size yang kita bilang itu remaja Nah dalam sebuah kontes GP Itu ada kelas remaja juga Nah size remaja itu Mereka sih biasanya memiliki syarat itu Dorsal Atau siri punggungnya itu Masih belum tembus ke ekor Jadi belum terlalu panjang dorsal itu Itu menandakan dia masih masuk ke kelas Remaja gitu Cuma Saya sih masih agak bingung sebenarnya teman-teman Karena posisinya Ketika seekor ikan itu Ada yang udah dewasa ukurannya Tapi memang dia Kurang bagus Jadi dorsal itu gak besar Kecil Apakah ikan tersebut Masih masuk ke kelas remaja Atau dewasa gitu Mungkin saya ilmunya belum sampai ke sono Tapi mungkin ada penilaian-penilaian lain Yang menunjukkan kalau dia ini masih masuk ke remaja Atau masih masuk Atau sudah masuk ke kelas dewasa Itu mungkin ada penilaian lain yang saya masih belum tahu Cuma untuk kelas remaja sih kita skipkan dulu Ini sebenarnya ada nih ikan-ikan nih Kira-kira kalau kita bilang sih Potensinya nanti untuk sampai ke dewasa itu Bisa untuk ikut kontes teman-teman Cuma yaudah kita rawat dulu aja Dan berdoa Semoga sampai besar Sehat terus Dan ekornya juga gak sobek Oke kita lanjut lagi teman-teman Nah ini teman-teman sebenarnya salah satu ikan Yang bisa kita bilang memang sengaja Kita persiapkan untuk kontes teman-teman Cuma entah gimana Kalau misalkan kita perhatikan Menjelang ke sini Mendekati waktu kontes Kita perhatikan kayaknya sih Size-nya masih belum masuk teman-teman Masih agak kecil ini teman-teman Untuk ikut kontes Yang ini nih teman-teman Ini ekornya lebar teman-teman Lebar banget Kalau ini seandainya aja Kontesnya kontes nasional Mungkin kita masih berani mencoba teman-teman Untuk menurunkan ikan ini gitu Ya tetap namanya kontes itu Kita gak mungkin bisa dengan seenak hati Ini kita turunkan ini pasti menang Gak mungkin teman-teman Namanya kontes itu tetap semuanya Bergantung dari juri Dan bergantung dari keberuntungan kita Apakah ikan kita nanti perform Atau gimana itu Tetap ada dari segi keberuntungan Mana tahu kita dalam pengiriman Kekocok-kocok atau gimana Yaitu semuanya faktornya banyak banget teman-teman Yang pasti yang kita bisa lakukan terbaik Adalah kita memilih Ikan yang terbaik Selebihnya ya kita berdoa aja teman-teman Cuma ya kalau yang melihatnya begini Kelihatannya untuk kontes nasional Kita masih berani menurunkan Aduh sejauh ini sih Kalau kita perhatikan kelihatannya Di dalam Kita gak yakin teman-teman Cuma kita masih punya satu ikan lagi teman-teman Di depan ini Jadi indukan topas kita nih Jantan kita Nanti kita kasih lihat ke teman-teman Mungkin itu posisinya Masih boleh lah kita coba bawa Yuk kita kasih lihat ke teman-teman Teman-teman nih kita udah ada di Bug breeding Salah satu ikan jenis topas punya kita Atau topas atau sky blue Jadi Ini kita ada satu ekor teman-teman Yang memang kita pakai untuk Indukan teman-teman Jadi Ya sejauh ini kerja keras lah ya teman-teman Ini yang mengawinkan betina-betina gitu loh Ikan produksi istilahnya Cuma kita harus lihat dulu nih Ini kita udah siapkan ini ya Wadahnya Untuk kita perhatikan kita cek ikannya Apakah ada cuwil-cuwil ekor Atau ada sakit apa gitu Karena kebanyakan Kalau ikan dipelihara secara kolam Atau apalagi untuk breeding Kebanyakan sih rata-rata Pasti ada yang sobek Atau mungkin Di outdoor begini Kadang-kadang suka ada Bercak merah Finrod sedikit Itu kadang-kadang suka terjadi teman-teman Kita lihat ya Kalau misalnya memang ikan ini oke Kita bisa berangkapkan Kalau memang ternyata ada sakit Atau gimana Keliatannya kita Skip dulu teman-teman Nah ini kita ambil Moga-moga oke teman-teman Nah ini dia Kita perhatikan ya Keliatannya oke teman-teman Bisa kita bilang cukup mulus teman-teman Ini kita Kalau Menurut pendapat saya sih Saya cukup beruntung teman-teman Untuk bisa membuat Si ikan ini mulus Dan dalam kondisi Project breeding teman-teman Dimana dikawinkan Bersama betina-betina Ini cukup mulus teman-teman Jadi kalau saya rasa Ikan ini bisa kita coba Peruntungannya Untuk berangkat Ke kontes yang internasional Itu teman-teman Jadi Kalau misalnya teman-teman perhatikan Dari yang ikan ini teman-teman Ini dari size Kalau kita Menurut kita sih Dibilang super besar Enggak Cukup lumayan lah Lumayan besar Tapi dibilang sampai Super besar banget Enggak Karena berbanding dengan Ikan-ikan yang internasional itu Size mereka kadang-kadang Bisa lebih besar dari ini Cuma ini cukup lah Cukup besar Untuk masuk ke kelas internasional Terus dari segi Bagi ekor Juga kalau kita bilang Ini termasuk cukup delta Delta Dan dari dorsal juga besar Teman-teman Lebar Kenapa kita berani Memberangkatkan ikan ini Sedangkan ikan ini Termasuk salah satu Project breeding kita Karena Posisinya Kita udah Mengawinkan Si ikan ini Ini udah Kita kawinkan Teman-teman Jadi udah ada penerusnya Jadi nanti kita berharap Dari penerus-penerus tersebut Ada yang bisa Menyerupai induknya Atau bahkan Lebih baik dari si induknya ini Teman-teman Jadi yaudah Ini kita Bakal coba Peruntungannya Untuk berangkat Kita Bakal packing dulu Ikan ini Oh iya Satu lagi teman-teman Kalau teman-teman Ingin mengikuti Kontes internasional Perlu diperhatikan Kalau kontes internasional itu Mereka Membawa ikan Secara perpasang Teman-teman Misalkan teman-teman Memasukkan ikan Teman-teman Perkelas ya Ikan tersebut Harus disertai Dengan pasangan Jadi misalkan topas Ya teman-teman Harus membawa Betina topas juga Dan diusahakan Betina tersebut Dalam kondisi Bunting Atau hamil Jadi Gemuk gitu Jadi ciri khas Betinanya itu Harus Menonjol gitu Jangan teman-teman Kasih betina yang kurus Yang gak sehat itu Mengurangi penilaian Walaupun gak buklak Teman-teman Tapi Kalau misalkan teman-teman Betina yang besar Bodinya gemuk Itu Termasuk Membantu penilaian Bukan kita bilang Menjadi penilaian Poin penting banget Tapi itu Menambah penilaian Itu salah satu Tipsnya ya teman-teman Berbeda dengan kontes nasional Dimana ikan yang dinilai itu Dan di bawah Hanya per ekor Per akwarium Per ekor Jantan-jantan Betina-betina Kecuali Kalau ada kelas breeding Kelas breeding itu Memang isinya Misalkan satu akwarium Tiga atau empat ikan Itu beda kelas lagi Cuma di kelas rata-rata Untuk nasional itu Diisi oleh Seekor ikan aja Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Oke teman-teman Keliatannya segitu dulu Penjelasan saya Sebenarnya cukup panjang Kali ini Mengenai Persiapan untuk Memberangkatkan ikan Ke arena kontes Teman-teman Semoga-moga Menambah informasi Teman-teman Dan good luck Atau semoga beruntung Bagi teman-teman Yang ingin ikut Ke arena kontes Dan doakan saya juga Semoga Saya juga Diberi keberuntungan Untuk kontes kali ini Oke Oke teman-teman Jadi hari ini Tepatnya di hari minggu Ini adalah Waktu Kontesnya Lagi diadakan Teman-teman nih Lagi Penilaian Dari Dewan Juri Dan sekarang ini Malam-malam sih nih Ini lagi Pengumuman Pemenang kontes Yang GP-nya Jadi ini Secara Live Teman-teman Jadi kita Dekan juga nih Kita nungguin hasilnya Gimana nih Kelas Kelas yang apa nih Silahkan Untuk promontanya Oke Belum masuk kelas Teman-teman Kelas kita Teman-teman Delta Tel Albino Taksido Dan juara kedua adalah Nomor 0 1 Aldo 4 Indonesia Dapet teman-teman Nomor 2 Nomor 2 Wah Waduh Siapa Rek panggung nih Teman-teman Kita Menonton Live Doang Dari sini Wah Satu Taiwan Satu Taiwan Dua Indonesia Tiga Juga Indonesia Tuh Teman-teman Melatikan Wah Benar-benar Kita Bisa kita Bilang Ini Cukup Beruntung Teman-teman Kita bisa Dapet Disini Gila Mantap Oke Oke Kosong Teman-teman Baik Langsung saja Untuk itu Saya mengundang Kembali Kepada Bapak Amat Topik Baik Disini Silahkan Untuk Menyerahkan Wah Gak ada perwakilan Teman-teman Waduh Wah Kosong Teman-teman Ya udahlah Kita Dari sini Aja Kita Oke Teman-teman Keliatannya Sekian Dulu Jadi Kita Berharap Harap Nih Nunggu Si Paketnya Si ikannya Dikirim kembali Ke kita Moga-moga Si ikan ini Sampai ke kita Dalam keadaan Yang Sehat Dan aman Biar kita bisa Melanjutin Project Reading kita Doakan Teman-teman Oke Salam Aktien Sehat Gapetok Gapetok Terima kasih.